Ini juga bisa dilakukan oleh para kooperasi-kooperasi melakukan yang menciptakan produk semisal telur rebus yang sudah dipakai. Teknologinya tidak sejelimet setinggi tepung telur, tapi bisa dilakukan oleh kooperasi-kooperasi di daerah-daerah, dikasih bumbu, minimal memperpanjang usia, tidak hanya seminggu dua minggu, tapi bisa dilanjutkan. Saya setuju, ini bukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok saja, tapi ini untuk kepentingan bangsa kita. Di saat ini saja sudah jelas-jelas oversupply. Terus terang, saya juga kaget kalau kenaikan pertumbuhan 2018 sampai 2012, surplusnya langsung, kalau saya lihat grafiknya, terjal sekali ya Pak ya, langsung tinggi. Jadi, apakah 2021 masih kenaikannya akan seperti itu? Dan cukup mengerikan untuk saya. Hal lain, roadmap ini yuk kita bareng-bareng, kita buat saja untuk lima tahun atau sepuluh tahun ini, apa yang harus dilakukan? Seperti, ya kalau saya boleh ambil contoh, Pak, kita mau suas memada beras, bukannya kerja satu-dua tahun, tapi lima tahun atau sepuluh tahun, akhirnya kita bisa juga bidang kooperasi. Saya sangat mengidamkan juga untuk mungkin para peternak juga nanti, oh dapat harga yang bagus, pasti, dan ada kepastian, lima atau sepuluh tahun lagi, mungkin lima tahun lagi paling cepat atau sepuluh tahun lagi, kita sudah bisa berdiri sendiri. Kita bisa menggunakan telur yang ada. Dan saya lihat tadi, konsumsi telur terus terang masih di Pulau Jawa, terkonsentrasi. Apakah orang-orang yang di Sumatera, Kalimantan, Papua, mana bisa juga menikmati telur-telur dari produksi di Pulau Jawa ini? Roadmap harus, Pak, kita harus punya. Bukan urusan satu-dua tahun, tapi mungkin lima sampai sepuluh tahun, setidak. Kalau tanpa itu, rencana, kita seperti tidak punya arah nanti mau kemana, kita cuma pembahasan ini terus terang saya coba ikuti sudah tiga tahunan ya. Ya memang karena ada pandemi sedikit ini, tapi kalau sudah langsung dituliskan dan direncanakan, saya pikir koordinasi dari setiap instansi juga bekerja sama, bukan hal yang sulit menurut saya. Beras aja bisa, Pak. Masa telur nggak, Isah? Mungkin para pengimpor itu bolehlah diminta untuk membuat industri-nya juga. Kan, 600 ton itu cukup besar loh. Sudah cukup scale ekonomi untuk membentuk suatu level industri. Kami saja baru 1.200 ton. Dengan kapasitas itu kita bisa pakai, walaupun belum terpenuhi semua. Alangkah baiknya, alangkah baik. Semua ini demi kestabilitasan terdapat dulu, juga untuk kemajuan kita semua. Produknya kan dia import, kalau tadi memang untuk tujuan ekspor, saya paham. Tapi beli murah untuk dijual di lokal, nanti yang sebagian beli barang lokal untuk dijual di lokal juga. Jadi juga ada ketimpangan-ketimpangan. Jadi, sebijak sana mungkin, setahu saya, saya mempunyai fasilitas. Ini regulasinya pada saat itu, 2012. Bahwa tidak boleh saya import telur buku. Saya tidak tahu, belakangnya ini kok ada. Saya juga jadi kaget. Pada saat itu, saya diharuskan untuk investasi. Tidak bisa telur buku itu tidak diperboletkan. Tapi sekarang, lain lagi. Aku, saya pikir, ini memang agak dilema gitu. Seperti ada dua standar. Ini apakah tetap masih berlaku? Atau memang sudah free trade? Ini memang tidak bisa kita hindari. Seperti apa? Inilah tantangan kita. Yang jelas, bagaimana kita bisa meningkatkan umur simpan. Bagaimana kita membuat nambah konsumsi. Dan kedua, tetap telur. Sudah harus mindsetnya dikiri ke depan. Tidak hanya produksi telur, Pak. Tapi dia juga memproduksi telur olahan. Sebentar. Setelah. Setelah. Setelah.